Intro Halo sahabat militer Hubungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan Singapura adalah hubungan bilateral antara kedua belah pihak Dari tahun ke tahun Indonesia dan Singapura membina hubungan kunjungan ke negaraan tingkat tinggi Hubungan ini ditandai dengan kerjasama ekonomi yang kuat dari kedua negara Namun Indonesia dan Singapura bersaing secara sportif dalam segala hal baik ekonomi maupun militer Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kendaraan tempur lapis baja Indonesia Yang kabarnya tertinggal hingga ribuan unit dari Singapura Wah menarik untuk dibahas nih guys Daripada penasaran just langsung saja kita simak dalam video tayangan berikut Namun sebelum lanjut menonton jangan lupa untuk subscribe dan jalankan lonceng notifikasinya Agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Teknologi Militer Hubungan kedua negara ini dalam beberapa tahun terakhir terjalin kerjasama dengan Singapura secara konsisten Menjadi investor asing terbesar di Indonesia Kerjasama antara Indonesia dan Singapura juga peliputi beberapa bidang termasuk kesehatan, pertahanan, dan lingkungan hidup Dan juga hubungan antara Indonesia dan Singapura kebanyakan didorong karena kedekatan geografis Singapura merupakan salah satu negara tetangga Indonesia Jika dibandingkan Indonesia dan Singapura seperti semut dan gajah Luas wilayah Singapura cuma 728,6 km persegi Sedangkan Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 8,3 juta km persegi Penduduk Singapura cuma 5,45 juta jiwa Sedangkan Indonesia lebih dari 272.229 juta jiwa Namun untuk kekuatan militer Singapura tetap tak bisa dibanding enteng Dilansir dari laman wikipedia.org Singapura adalah pusat keuangan terdepan ketiga di dunia Dan sebuah kota dunia kosmopolitan yang memainkan peran penting dalam perdagangan dan keuangan internasional Dengan luas yang terbilang kecil dibandingkan dengan Indonesia Pasalnya wilayah Indonesia sangat luas dibanding Singapura yang cuma sebesar kota Semarang tersebut Namun jangan heran jika Singapura punya anggaran pertahanan militer yang setara dengan Indonesia Hal ini jelas sudah overpower bagi Singapura Dalam hal ini sebagai contoh langit Singapura saja dijaga oleh ratusan jet tempur Dan karena sampai tak punya tempat, Singapura menyewa lahan di Taiwan untuk kandang jet tempurnya Wah sampai sewa tempat loh guys Unggulnya lagi nih guys, Angkatan Darat Singapura juga didukung industri pertahanannya yang maju Yakni produk mandiri buatan dalam negeri ST Kinetics yang sudah membuktikan kekuatannya dengan Panzer Terex Kemudian ada pula produk ST Kinetics yang juga dipakai Indonesia Tak lain adalah senapan mesin ringan Ultimax 100 MBT Menurut situs Global Firepower, untuk alutsista dari kedua negara ini saling bersaing nih guys Berikut kita simak penjabarannya Indonesia memiliki alutsista tank tempur sebanyak 332 unit Sedangkan Singapura memiliki tank tempur sebanyak 170 unit Kemudian untuk kendaraan tempur lapis baja, Indonesia memiliki 1.430 unit Sedangkan Singapura memiliki 3.100 unit Wah Indonesia nampaknya tertinggal cukup jauh dengan selisih sebanyak 1.670 unit Selanjutnya pada artileri gerak sendiri atau self-propelled artileri Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Singapura hanya memiliki 48 unit Kemudian untuk jenis artileri tarik atau towed artileri, Indonesia memiliki 336 unit Sedangkan di Singapura memiliki 77 unit Yang terakhir untuk peluncur roket, Indonesia memiliki 63 unit Sedangkan Singapura hanya memiliki 24 unit saja Dari data tersebut, kita bisa melihat Singapura unggul dalam alutsista rankur lapis baja Karena produksi Panzer T-Rex mereka sudah maksimal hingga terpaut ribuan unit dari TNI Angkatan Darat Sedangkan alutsista militer Indonesia unggul hampir di segala sisi Termasuk untuk jumlah main battle tank atau MBT atau tank berat Yaitu 332 unit berbanding 170 unit Itulah tadi bahasan kita mengenai alutsista kendaraan tempur lapis baja milik Indonesia Yang tertinggal ribuan unit, yakni sebanyak 1670 unit dari Singapura Kita tunggu alutsista terbaru dari kedua negara ini dengan kuantitas dan juga kualitas yang lebih canggih tentunya Semoga ulasan tadi bisa menambah wawasanmu seputar dunia militer Yuk like dan juga share video ini Agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi menarik dari teknologi militer Jangan lupa tinggalkan komenmu di bawah Thanks for watching Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax